Yang pertama ada informasi ini mengingatkan kita nanturnya Bulan Januari 2016, masa situ pada protes Melalui pergiatan peribadi-peribadi Kemudian juga pergiatan peribadi-peribadi Wali kota, wali kota peribadi surat Pelan Februari, kemudian saat Melalui pergiatan itu melalui pergiatan lakuan Melalui ekorin Nah, karena ternyata Ternyata dia dapat memohon-mohon dan sebagainya Atau tidak ada yang perlu bikin surat Tahun bulan Juli 2016 Disampaikan sebagai Yayasan Dalam Pergiatan Bahwa tidak boleh mempergiatan seperti itu Kalau kita pernah menggunakan gedung Untuk peribadatan Maka ada permohonannya di PBM Ada ketentuannya Ya Pak, kenal yang boleh kesehatan Dalam dan sebagainya Membuat orang laku pada Bahwa bagus Tapi nyatanya Itu beribadatan dan sebagainya Nah, oleh kandung Kita ingatkan dari kita semuanya Tuhan menyadarkan kita Kalau kebersamaan kita semua Tapi kegiatan pembinaan tempat Harus diperlihatkan Sebaiknya Pak Andi yang dimulai dari Pak Andi Jadi bukan menunggu dari kami Dimulai dari Pak Andi yang harus mengurusnya Sampai FKUB memberikan rekomendasinya Kira-kira seperti itu ya Pak FKUB memberikan rekomendasinya Jadi Saya KOK RT Saya ikut Persis kegiatan Waktu rapat tahun 2016 Pas disitu juga Sudah berapa titik kita Kita rapat ada Pak Andi Di Kelurahan Di lingkungan Yang terakhir Di Di Gedung Campingnya dikut Dinas Penjidikan Itu yang terakhir Karena menyangkut masalah Gedung Penggunaan Gedung Ya di dalam putir itu Yang tadi Yang dikuatkan tadi Itu menyebutkan Bahwasannya Gedung itu Tidak diperkenalkan Sesuai dengan hajar rapat itu Untuk kegiatan Beribadah Tahankan Ya Jadi Untuk sementara Itu dipatuhin dulu Iya Karena nanti akan Memanjut risik Reaksi di lingkungan lagi Dulu yang Yang jadi masalah Titiknya Satu itu Pak Satu itu Jadi jangan cukup Kak Laki Dipatuhin dulu aja Kan kesepakatan itu Karena penggunaan Pada rapat itu Ijinnya hanya untuk Rehabilitasi pada dia Sama Pati Jumbo Rehabilitasi narkoba Dan narkoba Dan Pati Jumbo Itu Jadi Kalau Malah yang harusnya Dikeluarkan disini Ijinnya Untuk Pengubatan Ini bukan Peridapatan ya Pak Bukan peribadahannya Tetapi Pengubatannya Yang diproses untuk Ijinnya Karena Kesepakatan yang 2016 itu Sampai saat ini Masih berlaku Belum ada pembahasan lain Kenapa Kasih peluang Dipasih masukkan Untuk ngurus ijin itu dulu Ya Pak Diyan Ya Pak Diyan Mohon maaf Pak Diyan Yang seperti itu ya Ya Ini video di Publish Pak Ibu Jadi Tadi Beliau Bapak RT kami Jadi Jadi Kalau saya lihat sih Menurut saya sih Ini Pelayanan Pasal Andi Mungkin ditutup dulu Sampai kapan kita nggak tahu Sampai dapat muci cat lah Ya Ya Karena Teruskan Saya tidak mau Maksan kehendak Jadi Itulah Tadi Udah Pak RT Pada prinsipnya Dari Pak RT tadi Kita mendengar bahasa beliau Belum mengizinkan Adanya peribadah Iya Kau bersyukur selalu Dalam kelemahanku Ada Rencana yang Indah Kau berikan bagiku magically Kau Persyukur Selalu Selalu Dalam Kelemahanku Ada Rencana yang Indah Kau Belikan Bagiku Saat keadaanku Tak sejandanganku Tetap hatiku bersyukur Kau Tuhan yang terbaik Saat sekelilingku Tak mengerti hidupku Tetap hatiku bersyukur Kau Tuhan yang terbaik Saat keadaanku Tak sejandanganku Tetap hatiku bersyukur Kau Tuhan yang terbaik Saat sekelilingku Tak mengerti hidupku Tetap hatiku bersyukur Kau Tuhan yang terbaik Tetap hatiku bersyukur Tetap hatiku bersyukur Tetap hatiku bersyukur Kau Tuhan yang terbaik Tetap hatiku bersyukur Tetap hatiku bersyukur